Rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian diisukan tengah gonjang danjing. Kecurigaan publik mengenai keretakan rumah tangga sejoli ini muncul dari unggahan Instagram story Ria Ricis mengenai 11 penyebab rumah tangga retak. Tidak hanya itu, Ria Ricis juga sempat berlibur singkat ke Singapura tanpa Tekurian. Cincin perkawinannya juga tak nampak selama berlibur tanpa sang suami. Menanggapi isu tak sedap ini, Ria Ricis dan Tekurian nampak bungkam. Meski demikian, lewat Instagram keduanya masih membagikan kemesraan. Terkini, Tekurian membagikan video tatkala dirinya tengah menghabiskan waktu berdua bersama dengan Ria Ricis. Dalam video tersebut, ia disuapi buah blueberry oleh seseorang diduga Ria Ricis berdasarkan suaranya. Belum pernah icip strawberry, salah blueberry, dan ini aku pertama nyoba, ucap Tekurian kemudian menerima uluran blueberry dari sang istri. Di remangnya cahaya, Tekurian terlihat mengernyit saat mencoba buah tersebut. Hal ini berkebalikan dengan Ria Ricis yang nampaknya menyukai buah tersebut. Tekurian juga memperlihatkan buah-buahan yang ada di hadapannya serta keadaan sekitarnya. Usut punya usut, Tekurian dan Ria Ricis nampaknya sedang menikmati kebersamaan menonton film bersama sembari makan cemilan. Masih ada ini, sambil nonton zombie, sambungnya. Tekurian tak memperlihatkan sosok Ria Ricis yang ada di hadapannya. Meski demikian, ditilik dari percakapan yang terjadi, suasana hangat dan romantis terasa di antara keduanya. Unggahan ini juga seolah menepis kabar di luaran mengenai gonjang-ganjing rumah tangga Tekurian dan Ria Ricis. Pun hingga saat ini, baik Tekurian ataupun Ria Ricis belum buka suara terkait isu tak sedap yang menimpa rumah tangga keduanya. Meski belum terbilang lama menikah, Ria Ricis sudah merasakan beratnya berumah tangga. Adik Oki Setiana Dewi ini bahkan menyebut banyak lika-liku dalam pernikahannya dengan Tekurian. Ricis juga memberi pesan bahwa pernikahan itu tak seindah yang dibayangkan. Dua tahun menikah dengan Tekurian, Ria Ricis beri wejangan soal pernikahan. Ria Ricis menyebut banyak lika-liku yang terjadi dalam pernikahannya yang masih seumur jagung tersebut. Dan ternyata walaupun kita menjalankan, pernikahan, masih seumur jagung emang berat banget, lika-likunya banyak banget, ucap Ria Ricis. Lebih lanjut Ria Ricis menuturkan, ia dan sang suami memiliki banyak sekali hal yang harus diselesaikan dalam perjalanan pernikahan mereka. Untuk itu Ria Ricis dan sang suami harus terus bersama-sama untuk saling menguatkan. Dan kita juga masih punya banyak sekali PR, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jadi kita harus bersama-sama untuk saling menguatkan, sambungnya.